Lagi-lagi, serbuan roket Rusia menimbulkan korban jiwa. Kali ini di wilayah Zaporizhia yang tengah digempur pasukan Rusia, Kamis 10 Agustus 2023. Serbuan ini menewaskan satu orang dan membuat sembilan orang lainnya terluka. Kepala Militer Regional Zaporizhia, Yuri Malasko, menyebut satu orang lainnya dalam kondisi kritis. Atas kejadian ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bilang, kota Zaporizhia mengalami penderitaan setiap hari akibat serangan dari Rusia. Zelensky menyoroti adanya kebakaran di gedung sipil sebagai imbas hantaman roket Rusia. Dia lantas menyampaikan bela Sungkawa kepada para korban tewas dan terluka. Regu penyelamat juga sudah dikerahkan untuk membantu mengevakuasi korban. Zaporizhia merupakan kota yang baru-baru ini jadi bulan-bulanan Rusia. Sejak dua hari yang lalu, kota di wilayah Tenggara Ukraina ini harus menerima serbuan rudal dan roket dari Moswa. Kota ini terletak sekitar 50 km timur laut dari PLTN Zaporizhia. PLTN Zaporizhia sebenarnya telah diduduki pasukan Rusia sejak minggu-minggu awal konflik dimulai pada Februari 2022. Serangan demi serangan yang terjadi menimbulkan kekhawatiran terus-menerus akan adanya kecelakaan nuklir di sana. Terima kasih telah menonton!